Pertanyaan ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi di mana diketahui terdapat data kelas B, seperti berikut ini. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimanakah tabel distribusi frekuensinya. Maka jawabannya, pertama kita tentukan dulu ring dari data, yaitu 87 ditambah 1, 88. Kemudian 88 kita kurangi nilai terkecil 15, jadinya 73. Kemudian kita bagi kelasnya, bagi kelas 73 dibagi 5 yaitu 14,6 atau kita taksirkan, kita bulatkan menjadi 15. Sehingga terbentuk tabel distribusi frekuensi, ini rentang nilai, ini frekuensi, 73 sampai 87, 58 sampai 72, 43 sampai 57, 28 sampai 42, 13 sampai 27. Frekuensi masing-masing kelas, yaitu 29, 18, 10, 1. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Terima kasih telah menonton!